Hasil sementara, babak pertama, Victor Hong Kong Open 2023. Di babak pertama ganda putra, Fikri Bagas, berhasil lolos ke babak 16 besar, usai mengalahkan wakil Chinese Taipei, Lu Ching Yao, yang pohan, dengan skor 15-21, 21-11, dan 21-12, dalam durasi 50 menit. Ahsan Hendra, berhasil menang atas ganda putra Malaysia, Junaidi Arief, Roy King Yap, dengan skor 15-21, 21-16, dan 21-16, dalam durasi 49 menit. Fajar Rian, berhasil mengalahkan wakil Chinese Taipei, Su Ching Heng, Ye Hongwei, dengan dua game langsung, 21-14, dan 21-18, dalam durasi 31 menit. Pramudia Yeremia, berhasil mengalahkan ganda putra Jepang, Ayato Endo, Yuta Takei, dengan skor 21-11, dan 21-16, dalam durasi 27 menit. Leo Roli Karnando, Daniel Martin, berhasil mengalahkan ganda putra Chinese Taipei, Chang Kochi, Poli Wei, dengan skor 21-13, dan 21-10, dalam durasi 24 menit. Di babak pertama ganda putri, Apri Fadia, berhasil mengalahkan sesama wakil Indonesia, Febriana Amalia, dengan skor 21-19, dan 21-19, dalam durasi 44 menit. Sementara itu, pertandingan tunggal putra, tunggal putri, dan ganda campuran, akan berlangsung, di hari kedua, Victor Hong Kong Open 2023. Sehingga, Ginting, Jonathan, Ciko, Gregoria, Putri Kwe, Praven Melati, Rinov Pita, Rehan Lisa, Dejan Gloria, dan Adnan Nita, akan bertanding, mulai hari Rabu, 13 September. Sedangkan, satu wakil Indonesia, Cesar Hiren Rustavito, terpaksa walkover, karena cederanya kambuh. Terima kasih telah menonton!